Halo 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 kembali lagi bersama gue Berto dan kali ini gue mau ngerakit sesuatu yang somehow atau entah gimana berkaitan sama Lenspeeder ini yang kemarin kalian udah lihat di video gue yang sebelumnya namun ini adalah sesuatu yang spesial dan sesuatu yang spesial itu adalah sesuatu yang gede banget gede banget jadi ini agak susah gue senderin disini gue ada buku Lego Star Wars The Visual Dictionary updated and expanded isinya itu adalah set Lego Star Wars dari tahun 99 sampai 2014 gitu terus ini gue nggak tahu kenapa disini ada baret yang lumayan panjang tapi sampulnya bagus sampulnya bagus apa hologramnya bagus warnanya tapi yang mau gue bahas tentunya adalah si bonusnya disini kalian bisa lihat ada minifigure Luke Skywalker eksklusif di buku ini dan kenapa gue mau nge-review ini karena yang sempet gue sebut di review gue yang itu ya gue punya figur ini tapi kondisinya sudah tidak bagus jadi apa namanya gue membeli buku ini ya bacaan emang menarik ya tapi memang sekalian apa namanya sekalian bonus figurnya ini yang mau gue bahas gitu jadi ini bukunya tebelnya segini nih ini ini ketebelan utama bukunya bukunya tuh nggak tebel-tebel banget sebenarnya yang bikin tebel itu adalah si karton yang menaungi yang ada buat nampung si ukuran minifigure ini sini di sobeknya kayak gini aja tadi udah gua sobek dikit biar gampang dibuka ternyata dia ada selatipnya sih tapi ini bisa gua keluarin kayak gini tapi ya sayang jadi agak ngerusak bagian ini tapi ya udahlah nggak apa-apa ini gua pindahin dulu ngerakitnya gampang aja sih langsung sambung apa namanya badan ke kaki torso ya torso ke kaki kepalanya ya di posisi kepalanya tentunya dan jadi deh lego minifigure Luke Skywalker yang khusus dari buku yang tadi gue apa udah gue kasih lihat sedikit dan ini minifigurnya kayak gini doang sih ini lego ngebikin ulang minifigure ini sebagaimana mestinya figur minifigure Luke Skywalker ini dibuat di tahun 1999 di sini kita bisa lihat print mukanya kayak gini mukanya tuh kaku banget ya mukanya tuh kayak apa ya mau dibilang marah mungkin bukan marah ya tapi emang kayak mukanya tuh kayak mencem apa mencerminkan atau kayak menyuarakan rasa optimisme yang tangguh gitu ya maksudnya dia emang mukanya optimis tangguh tough looking gitu ya tampak tangguh gitu nggak nggak selemes nggak selemes apa ya yang kemarin gue review itu ya jadi disini dia mukanya kayak gini nggak ada back printing ya kayak yang tadi sempat kelihatan sedikit mungkin terus bagian bodinya kayak gini doang sederhana tapi cukup menangkap detailnya dan bagian kakinya nih bener-bener bagian hipsnya atau selangkangannya pun beneran putih gitu terus disini ada print lebihan bajunya sedikit terus baru bagian sepatu atau ya celana ke bawah lah ini pokoknya terus yang belakangnya nah belakangnya ini gue lupa sih beneran ada bagian ininya apa nggak gitu bagian belt yang belakangnya karena gue ya itu sih figurnya sih masih cuman kondisinya udah nggak bagus dan udah gue taruh di gudang juga jadi nggak mungkin gue bongkar untuk sekarang tapi yang gue lupa ini sih kayaknya ini ini baru deh kayaknya bagian belakang ini baru dan ya ini memang minifigur look yang rilis untuk lego lenspeeder ini jadi ya lumayan sih figur apa figur ini minifigur ini ketemu sama kendaraan ini gitu dia duduknya kayak gini doang di kursi item itu udah jadi dia kayak gini bener-bener tampilannya kayak gini doang dan tentunya tidak lupa ada perbandingannya nah ini dia perbandingannya adalah dengan lenspeeder yang baru yang kemarin gue review tentu saja tentu saja ya itu ukurannya bedanya banyak ya perbedaannya segini terus ya dimensinya juga bedanya banyak banget ya ini terus kalau untuk spesifik perbandingan minifigurnya nah dia nyangkut di kursinya udah udah komponen tua soalnya kalau perbandingan minifigurnya ya beginilah dulu lego waktu pertama ngerilis star wars spiderman juga bahkan mereka masih pakai standar kulit kuning ya kulit apa skin color masih kuning bawaan asli lego sedangkan kalau sekarang kan udah flash tone atau ya warna kulit sebagaimana mestinya disini perbedaannya lumayan ya lumayan 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 banyak lah ya eh iya gua lupa menyebutkan bahwa minifigur look yang ini tuh bener-bener putih total gitu dia pemisah warnanya kan cuman bagian print di bagian bootsnya ini untuk seolah-olah jadi agak krem padahal enggak sih ini figur ini total warna putih terus kalau look yang lama ya dia masih ini warna tan gitu warna pasir jadi lumayan kepisah mana warna baju warna mana warna celana gitu ya sepatu gitu-gitu ya bedanya kayak gini seperti yang kalian bisa lihat bagian belt ya beda semualah bajunya sih memang sama malah miring gitu ya karena kan emang bajunya look kayak gini tapi bedanya di belt kaki juga beda tentunya printnya desainnya ya ini kan secara teknis kan desain grafis gitu ya vektor terus di print tampograf di print ke apa namanya ke badan minifigur terus bagian belakangnya juga beda disini pouchnya dua kalau yang dulu pouchnya cuman tiga malah tiga ya maksud gue ini pouchnya tiga ini cuma dua ya gitu sih minifigur jadul akhirnya saling bertemu saling bertemu ya ya itulah gua gua tidak menyesal beli buku itu karena bonusnya sih menarik itu dia ini ada C3PO nya gua berdiriin buat sekalian buat penutup video kali ini ini C3PO ini R2D2 nya disini ya jadi akhir kata sekian untuk review kali ini jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye